Assalamualaikum Karena kita bakalan nyari laporan-laporan dari kalian Yang berhubungan dengan kehidupan peraja di IPDN Dan biar penjelasannya gak dari aku doang Biar kalian anggota-anggota kompi yang ciwi-ciwi ini gak protes Bang yang wanita peraja dong wanita peraja Jangan lupa like tombol subscribe Oke jadi ini udah ada laporan dari Amelia LND Underscores Yang di upload oleh IPDN Nusantara Dari judulnya Siklus Kehidupan Peraja Kita bakalan tonton semuanya dulu Baru kita tau apa yang kurang dan apa yang dilebih-lebihkan Kalau ada Oke Oke Oh Maksudnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jamnya benar, tapi kalau jaman angkatanku muda, itu masih nggak diwajibin ku masjid loh. Tahu nggak kalau sekarang udah diwajibin semuanya yang cowok? Nggak, nggak tahu. Kalau dulu di angkatanku itu sholatnya di Wisma. Nah, kenapa teman-teman ngeliat sekarang banyak yang diposting itu sholat pake training? Ya karena habis itu langsung ke lapangan aerobik. Ini juga gitu kan? Iya. Aerobik jam 4.45 sampai jam 5.30. Waktu kami muda itu aerobiknya di stadion belakang, di lapangan rumput. Jadi kalau malamnya itu habis hujan, kita disuruh push up, jungkir guling di situ baju putih jadi coklat. Aerobik pagi itu ya isinya push up, hit up, lari gitu-gitulah. Cuman kalau muda sih ketambahan jungkir guling biasanya. Jadi habis aerobik pulang, persiapan, mandi, langsung pelaksanaan makan padi di Wisma, eh di Wisma, di Menza. Dari jamnya aja cuma 20 menit dari lonceng dimulai sampai lonceng berhenti ya. Kebayang harus cepatnya seperti apa, belum lagi yang muda peraja itu harus selesai duluan daripada yang wasana. Wasana kan santuy. Konon katanya bukan wasana, namanya wasantuy. Oke, apel. Pukul 8 sampai 11, pelaksanaan tidur siang. Ngomong nggak ya? Tidur di kursi. Perkuliahan. Jadi perkuliahan itu ya seperti namanya, ya perkuliahan. Kan kalau IPD ini nggak ada pengajaran, pelatihan, pengatuhan ya. Pengajaran ini, perkuliahan ini. Semua kegiatan di kelas itu dimulai jam 8 sampai jam 11. Masih nggak waktu loh wajib. Tolak. Nah ini nih, ini mulusnya nih. Kayaknya dulu waktu peraja, nggak semulus itu. Sebelum masuk menza, cuma dijemur nunggu yang Madya, Nindya, wasana masuk dulu. Muda itu dijemur. Pokoknya kalau nggak apel, diplasmen, di depan pintu masuk menza nggak sih? Disuruh berdiri dulu. Iya, itu karena nunggu Madya masuk, Nindya masuk, wasana masuk, baru muda masuk. Nunggu tapi sambil push up. Nah kalau muda peraja itu sebelum kita makan siang itu dibikin lapar. Caranya ya, dengan kegiatan. Terus makan siang, benar, terus pelaksanaan pelatihan. Pelatihan ini basically, ya kayak kuliah yang diajarkan skill, lebih ke hard skill. Oke, salat asar. Kok nggak ada ekspulasi? Ini, disini biasanya kan. Kan kalau muda, belum ada unit. Kalau yang Madya, biasanya udah kegiatannya pengkaderan. Yang Nindya udah mulai ya, GAP-GAP, wasana, ya di bed masing-masing. Dan biasanya memang kegiatan fisik, kegiatan yang lebih santai, lebih waktu senggang, itu ya jam-jam ini. Teman-teman bisa main sama siapa kalau nggak ada kegiatan wajib olahraga bareng-bareng. Tapi biasanya kalau muda, binsik terus sih, tiap suring. Jadi, selan maghrib. Jangan kita habis menja malam. Belajar. Jangan wajib belajar. Habis itu keluar Wisma lagi buat apel malam. Dan itu kalau muda, bisa sampai jam 11 malam. Tapi sekarang enak tuh, jam 7, udah apel, abis itu masuk Wisma bisa lepas atribut buat santai sambil belajar ya. Kalau kita dulu belajar pakai atribut karena males, abis itu harus apel lagi. Tapi ngerasa nggak sih kalau di videoin gini tuh kayaknya lebih lempeng aja gitu ngejalaninnya. Mungkin ya, mungkin karena kita nonton doang, jadi nggak kerasa capeknya. Padahal dulu apel pagi tuh ya panas, capek banget kegiatan fisik. Hitam banget. Hitam banget. Jungkir guling semuanya, badan. Kumbal banget. Ini kita bukan bermaksud untuk mengeluh. Bukan istilahnya melambung minta dikacahannya oleh kalian. Nggak. Ini buat ngasih gambarannya kalian. Kalau pendidikan IPDN itu nggak sebatas yang ada di video ini. Gambaran buat kalian yang pengen masuk ke IPDN. Atau sebuah kedinasan yang lain. Biar kalian bener-bener siap yang namanya ditempa ya. Tapi nih ya teman-teman, kita mau nyeritain juga. Kalau Praja atau Taruna-Taruni gitu ya. Meskipun kegiatannya kena panas, kena debu, jungkir guling dan sebagainya. Kalian pasti tahu kalau kita tuh juga dituntut untuk ngejaga performance. Makanya kalau teman-teman ngelihat foto-foto di Instagram atau di tempat lain tuh kayak, Kok kayak Praja itu bening-bening banget ya. Cerah-cerah. Kayak nggak tersenuh kotornya debu dan panasnya siner. Jatinangur. Nah itu ada caranya teman-teman. Ada dream-beningnya. Jadi meskipun kegiatannya sepanas-panas itu, Kita tuh tetap bisa tampil face dan nggak kumal. Bapak bener ya. Terutama yang Praja-Peraja Putri ini ya. Kita kalau ngelihat di Instagram tuh kayak bening-bening gitu. Padahal kan nggak boleh make up-an bener nggak sih? Iya, jadi bener banget. Kita kan sebagai wanita Praja tuh nggak boleh ber-make up. Jadi kita ngejaga penampilan kita itu dengan cara merawat. Perawatan tubuh ya. Atau body care-body care gitu kan ya. Jadi kita yang Praja-Peraja itu terutama yang wanita-wanita Praja ini, Kita itu punya perawatan tubuh. Atau body care buat menjaga penampilan kita. Tetap bagus. Dan kalau nggak salah, Yang perawatannya sampai sekarang nggak diganti kan dari Praja ya? Bener kan? Bener banget. Sama sekali nggak pernah ganti kan? Emang apa perawatannya? What? Ya, yang sekarang kita pake berdua kan? Bener kan? Ya udah, kita tunjukin aja dari sekalian. Oke. Ini dia rahasia Ciwi-Ciwi Praja. Ngejaga kulit tetap strong dengan kegiatan. Jadi kita pake produknya tuh dari Scarlet. Ini ada macem-macem. Nah, karena kamu yang ngeracunin aku dulu pake Scarlet, Kamu aja deh yang ngejelasin. Ini apa? Dan kenapa Ayang pake ini sampai sekarang? Oke, sekarang aku jelasin dulu ya. Body scrub ini apa sih? Manfaat dari body scrub ini. Yang pertama itu pasti untuk mencerahkan kulit kita. Yang kedua, untuk merantakan warna kulit yang belang. Tau sendiri lah ya, kegiatan wanita Praja itu nggak takut panas. Nah, kalau tekstur dari body scrub ini, Dia itu teksturnya halus. Dan kalau udah kita gosok ke kulit kita, Dia itu nggak bikin sakit gitu. Paham nggak? Paham pasti. Ayo cobain aja sekalian ya. Oke, oke. Pertama, kita harus basahin. Cara pakeinnya kita harus basahin ya. Basahin kulit kita yang mau dipakein scrub dulu ya. Nah, kita basahin nih. Kita basahin ya. Kita basahin satu, Biar ntar hasilnya bedanya gimana ya dengan yang nggak dikasih scrub. Ini dibukti kalau teksturnya itu bener-bener halus. Halus kan? Bener kan? Halus kan? Hmm, wangi. Dah, nah. Kalau udah, kita diemin selama 5 menit. Biar si scrubnya itu menyerang. Oke, dan sekarang kayaknya udah 5 menit. Habis itu kita bilas, kita bersihin semua scrub. Sambil digosok ya, sambil digosok. Ya, pokoknya dibersihin. Jadi biar keliatan. Oke, ini kita udah bersihin. Sambil bersihin, pake air. Tadi kita gosok-gosok ya. Bersih semua scrubnya dan bisa dilihatkan. Nah, itu manfaat yang langsung bisa dilihat dari body scrub ini. Makin sering kalian gunain ini, maka kulit kalian bakalan makin cerah. Bukan putih yang kayak abu-abu gitu. Ngerti gak sih? Kayak menekpin gitu. Enggak. Tapi lebih cerah. Nah, kalau itu kan body scrub. Kalau ini, shower scrub. Ini yang aromanya pomegranate. Ini biasanya kita pake sebagai sabun ya. Mandi, sabun mandi. Sabun mandi. Ini namanya Scarlet Brightening Sour Scrub yang pomegranate. Dan ini tuh aku suka banget wanginya. Tau gak guna dari buliran scrub ini buat apa? Oh, yang bulir-bulir dalem nih ya? Ya, buat membersihin dong. Ya, bener sih. Ini gunanya buat membersihkan. Tapi selain buat membersihkan, dia itu juga bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita pastinya. Nah, itulah kenapa aku seneng banget yang mencerahkan-mencerahkan. Ini karena saya sadar diri, Pak. Kulit saya tidak cerah alias gelap. Dan ini kita pake ya buat mandi sehari-hari. Ini Brightening Sour Scrub. Jadi buat mandi, biar kulit lebih cerah daripada sabun yang biasa-biasa. Kita pake ini. Dan ini udah mau habis ya. Udah waktunya beli lagi nih kayaknya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir ini nih. Kecintaan kita. Body Lotion. Ini varian terbaru loh. Dulu aku itu punyanya yang romansa. Tapi udah habis botolnya. Maaf ya. Kalau ini nih aromanya fresh. Kalau kalian tau ini fresh. Ini baunya kayak parfum Jomalun. Aguspear. Tau nggak? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini wanginya enak banget. Langsung aja kita coba ya. Ini langsung bosok aja kayak gini cara pakenya. Dan emang ya sih. Ini wanginya berkelas banget kayak parfum mahal. Jomalun. Yang kita nggak sanggup beli karena mahal. Akhirnya kita pake Scarlet. Dan kita beli wanginya. Tuh kalau lo pake ini. Dia langsung keliatan. Beneran deh. Ya. Ayu tau nggak sih kenapa aku tuh doyan banget sama body lotion ini? Luas. Oke. Itu benar. Tapi selain wangi. Dia itu gampang meresap dan nggak lengket. Ya iya juga ya. Iya kan? Lihat kan nggak bedanya? Oke banget. Aku udah nggak butuh kamu. Nah makanya ini selalu aku bawa kemana-mana. Ke kantor aku bawa. Lagi berpergian pun juga aku bawa. Emang kalau di kantor nggak pernah ketumpaan ini? Ya nggak dong. Ini nih aman. Soalnya tutupnya itu ada lock unlock. Lock unlock gimana sih? Ini loh. Ini ada tulisannya nih. Kalau ke kiri itu open. Nggak kanan itu stop. Ini bener. Nggak bisa di itu ya. Iya loh gampang banget. Ini tinggal di perkekatan. Dia udah nggak bisa di. Dia bener lock loh. Nggak bisa di. Nah sebagai informasi juga buat teman-teman. Produk-produk yang kita pake dari Scarlett ini. Kenapa dia bisa sampai mencerahkan sebegitunya. Itu karena kandungannya teman-teman. Jadi di dalam produk-produknya Scarlett itu. Ada yang namanya kandungan glutathione. Dan vitamin E yang kaya banget buat nyerahin. Dan ngejaga kelembaban kulit. Juga buat nutrisi kulit teman-teman. Atau kulit kita yang sekarang udah kerjanya kantoran. Kena AC, kulit gelasnya kering. Di jalan kalian kena debu juga. Dan kalian nggak perlu khawatir juga. Kita udah lama pake produk ini juga. Dan kita udah cari tau kalau produk ini tuh udah bersertifikat BEPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi aman. Bener-bener aman. Certified. Tidak memberikan ancaman kepada kulit manusia. Karena produk-produk Scarlett ini juga ngetestnya nggak ke hewan atau non-tested on animal ya. Buat ngejamin bener-bener aman buat customernya. Nah buat kalian yang mau beli produk-produk Scarlett juga. Yang pengen juga ngerawat kulit. Anggota-anggota kompi yang nantinya bakalan masuk ke sekolah kedinasan. Jangan khawatir. Kalian bisa beli nih produk satuannya itu harganya cuma Rp75.000. Dan kalau kalian beli paket ada 5 produk itu bisa. Harganya itu diskon. Jadi Rp300.000. Kalian bisa beli di Allshop. Atau kalau kami saranin ya jika IG resminya langsung aja. Kalau kayak kita ya. Kita biasa beli di IG resminya Scarlett ya. Buat teman-teman yang mau beli produknya Scarlett. Dijamin aman. Soalnya dia itu nanti akan dilindungi sama bubble wrap. Dan boxnya itu eksklusif dan reusable. Jadi ini memang produknya berkelas banget ya. Terima kasih Scarlett udah memberikan perawatan yang maksimal. Sehingga istri saya bisa tetap cantik seperti ini. Dan aku juga pakai sih. Jadi ya makasih juga Scarlett udah merawat saya. Oke kayaknya cukup sekian aja video OpenBO kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Yang udah ngasih laporannya ke kita. Terus semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang Corona masih belum turun. Iya. Keliaran. Dan semangat terus buat yang mau ngejar impiannya ke sekolah keniasan. Aku Ibor dari Ibor23. Dan istriku. Tiul. Stay strong and goodbye. Sub indo by broth3rmax